Oke guys, kalian lihat baik-baik. Ini aku disini ada punya satu sendok. Tangan kosong seperti ini. Oke, nggak ada lagi. Lihat baik-baik. Kalian bisa bikin ini sendiri di rumah. Dan kita akan lihat gimana caranya setelah yang satu ini. Halo Magic Money, balik lagi dengan Raja Sulap. Jadi ini adalah video menjawab dari pertanyaan atau komen dari salah satu subscriber ya. Jadi bunyinya seperti ini guys. Tuh, tapi sebelum kita masuk ke rahasianya ya. Kalian nih yang baru aja join di channel ini, jangan lupa gue mau ucapin dulu selamat datang di Raja Sulap. Tonton video gue lainnya, ada banyak banget trik-trik sulap yang kita bongkar guys ya. Dan hari ini menjawab pertanyaannya guys ya. Jadi bagaimana caranya memakan sendok? Aku praktekin sekali lagi deh ya. Ini sendok bener-bener real. Kalian nih nanti bisa bikin nih. Di rumah bisa bikin sendiri ya. Langsung aku praktekin sekali lagi nih, aku kasih lihat sendok. Kayak gini. Oke. Terus ini nggak perlu baju tangan panjang sekali guys. Kalau udah aku kasih lihat sekali lagi nih sendoknya dengan jelas ya. Terus kita masukin ke mulut. Kalau udah kita gigit guys. Nyam 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 nyam. Hmm. Hmm. Nah. Gimana caranya? Oke. Jadi caranya gampang banget. Tebak dulu ya bagaimana caranya. Oke. Jadi caranya bener-bener gampang gak? Jadi ini satu. Kita perlu sendok yang udah diputusin kayak gini. Dipatahin. Dipatahinnya nggak harus bentuknya gini ya. Tuh ya. Nah ini jadi ini kita bawa ke tukang. Tukang las atau tukang apa yang bisa motong gitu. Terus minta dipotong kayak gini. Minta tolong kasih aja 10 ribu gitu ya. Bang tolong potongin dong. Nggak harus begini ya guys ya. Cuma potong begitu doang juga nggak apa-apa. Oke. Nah kalau udah. Kita perlu sendok satu lagi. Yang kita ambil gagangnya doang guys. Nih seperti ini. Oke. Ah. Duh jatuh. Eh bukan gagang sorry. Apa nih namanya? Kepala. Kepalanya doang. Kepalanya doang. Maaf maaf. Ini kepalanya doang. Yang satu ini sendok putih. Tapi udah dipotong kayak gini. Oke. Nah terus ada satu lagi nih. Di sini. Di kepalanya. Ini aku udah tempelin magnet. Posisinya terserah sih sebenernya gimana aja. Ini kita udah power glue ya. Di lem besi gitu. Tuh magnet. Jadi dia bisa nempel nih. Nah. Tuh begitu kan. Tuh. Dia udah bisa nempel nih guys. Nah kalau dari depan. Ya kagak kelihatan lah orang yang ini gini. Kalau dibalik baru ketahuan tuh ada ininya. Tapi itu pun sekilas-sekilas kalau dari jauh sih. Orang kan agak-agak nggak liat ya. Bisa dikasih liat gini sih sebenernya. Cuma kalau liat langsung gitu. Kadang-kadang kalau orang yang jeli. Bisa liat sih. Itu ada coak-coaknya gitu. Oke. Jadi permainannya simple banget. Nah terus kalian perlu satu lagi. Ini yang nggak kalah penting nih. Kalian perlu sesuatu yang udah dimakan duluan. Ya aku saranin kalian pake itu permen. Nah tapi karena aku di sini nggak ada permen. Jadi aku pake kacang aja nih guys. Ada kacang aja di sini. Jadi ini kita udah siapin. Permain ya lebih bagus ya. Permain yang padat gitu ya. Kayak relaksa atau apa lagi ya. Permain-permen ya. Pokoknya permen padat yang keras. Yang kalau digigit itu bunyinya bisa kertek-kertek-kertek. Keriuk-keriuk gitu ya. Nah ini aku pake kacang aja. Ini aku simpen di mulut di bagian dalam. Sampai dulu ya. Hmm aku simpen di sini guys. Tapi kalau bisa kalian ngomongnya agak normal dikit. Ini kebanyakan sih bentar. Hmm ya kira-kira begini. Ya kalian ngomongnya harus agak ini aja ya. Ini ketahuan banget nih gue lagi ngelola ini ya. Jadi kita kasih liat gini. Nih gini. Terus kalau udah ini kita ambil. Tutupin gini. Ini kita geser nih guys. Kita geser terus ini langsung begini. Nah ini karena ini sejajar mata. Orang nggak liat nih kalau ini sebenarnya udah gini. Tuh ya kasih liat gini. Ini deketin ke mulut. Pura-pura gigit. Hati-hati ini tajam ya. Hati-hati. Hati-hati sama bibir kalian. Udah. Nah ini lebih gant kerennya di sini. Nah ini kebanyakan sih. Kalau kalian pakai permen. Kayak permen min gitu ya. Kalau bisa ada yang permen yang. Bening gitu ya. Mungkin kalian bisa kasih liat. Bisa ada permen-permennya. Kan kayak percah-pecahan-pecahan. Besi gitu kali ya. Yaudah. Yaudah sulapnya gitu aja sih sebenarnya. Dan sebenarnya ini bisa buat trik lain. Yaitu merubah sendok jadi garpu. Sama aja. Jadi ini tinggal garpu. Kita templokin aja di belakangnya begini. Nah kalian mesti pilih garpunya. Jangan yang sampai ininya. Ngelebihin gitu ya. Kadang ada yang lebih panjang gitu. Nah ini kan sekilas gini. Nah sekarang alesannya. Kalau mau main sulap. Sendok jadi garpu. Kita harus bikin alesan. Alesannya apa ya gitu ya. Alesannya kita bisa aja kalian bikin video. Kalian lagi mau makan mie nih. Tapi susah nih. Ya jatuh lagi. Jatuh lagi. Jatuh lagi. Baru main sulap. Sendok. Beginiin. Jadi garpu. Nah gitu mungkin lebih masuk akal kali ya. Gitu. Baru kalian makan mie-nya dilanjutin. Pake garpu. Kira-kira begitulah. Jadi setiap video kalian menambah pengetahuan tentang trik-trik sulap. Nambah pinter lah. Nambah lah satu trik tiap hari. Oke. Oke yaudah segini dulu deh. Untuk video hari ini udah terjawab ya guys ya. Siapa tuh namanya. Udah terjawab. Gimana trik makan sendok. Oke. See you next video. Dan ingat untuk selalu ciptakan kajaibanmu. Nih. Ayo dibikin. Keren. Keren.